Tukik atau anak penyu ini berjalan keluar sarang untuk menuju ke Laut Bebas. Pelepasan tukik berlangsung di Pantai Tanjung Api, Kecamatan Paluh, Kabupaten Sambas. Tukik yang dilepaskan ini diharapkan bisa tumbuh hingga dewasa, kemudian beberapa tahun mendatang bisa bertelur dan kembali ke Laut Bebas. Ada dua jenis penyu yang dilepaskan, yakni penyu hijau dan penyu sisik. Penyu yang menetas atau keluar dari sarang memakan waktu sekitar 55 hari hingga dilepaskan ke Laut. Penyu masuk dalam hewan yang dilindungi. Perburuan yang masif, terutama telur penyu, cukup membuat hewan bertubuh lucu ini terancam habitatnya. Sebagai upaya untuk mengawasi oknum yang memperjual belikan telur penyu, maka kelompok pengawas Kambau Borneo dibentuk. Dari mulai bertelur sampai menetas berkisar sekitar 55 hari. Setelah itu kemudian dia keluar dari sarangnya, kemudian keluar ditinggal ibunya selama 55 hari itu, dan terus dia keluar dengan sendirinya dan ke alam bebasnya di Laut. Pok Mas Was berharap agar tidak ada lagi oknum yang menjual belikan telur penyu. Upaya konservasi dengan melepas tukik atau anak penyu ini dapat menarik wisatawan dan menjadi kegiatan edukasi dan atraksi wisata yang unik. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.